Halo guys, balik lagi di channel Charo Studios Sehari ini gue bakalan kasih kalian rekomendasi hero-hero yang bakalan bagus buat dipakai di patch 1.8.66 atau di awal season 32 ini Dan ya seperti biasa bakalan gue bagiin berdasarkan masing-masing posisinya beberapa hero lah ya Tapi sebelumnya gue mau ngucapin juga selamat merayakan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan Semoga ibadah puasanya lancar dan semoga konten-konten gue ini bisa menemani hari-hari kalian selama berpuasa So langsung aja kita mulai, let's go! Oke kita mulai dari posisi gold laner dulu Ini posisi yang kalau di pembahasan gue kemarin gue bilang ini dapet perubahan paling banyak ya Pertama dari statusnya si hero, kedua ya dari item Jadi kayaknya bakalan ada beberapa gold laner yang bakalan sering muncul di patch kali ini Karena ya perubahan kali ini menurut gue bikin dia jadi makin enak buat dipakai Yang pertama ada Layla Layla ini sekarang dapet physical attack dasar yang dibikin lebih tinggi dan peningkatan physical attack berdasarkan levelnya juga dapet peningkatan Yang tentunya bikin damage dari Layla itu bakalan lebih sakit dibandingin patch sebelumnya Plus sebagai gantinya pasifnya dikasih penurunan sedikit ya Jadi kalau sebelumnya itu waktu di jarak terjauh itu kalian bisa ngasih 130% damage Sekarang itu sisa 115% aja Yang artinya sekarang Layla gak harus bener-bener nunggu sampai jaraknya jauh banget buat nyerang Dan waktu dia gak terlalu jauh damage-nya juga udah lumayan So ya ngepok-ngepok pake Layla tentunya bakalan jadi lebih enak dibandingin sebelumnya Kalian tuh gak harus selalu maksain pake skill 1 atau apapun Ya nembak-nembak ya Marsman biasa aja lah Minusnya ya dia Layla gak punya skill kabur Terus range serangan di awal pertandingan pastinya kecil Jadi ya kalian harus sedikit hati-hati Yang kedua ada Mia Sebenernya kalau dari atribut dasarnya perubahannya lumayan stabil aja ya Kayak Marsman-Marsman kebanyakan ya Rata-rata Marsman di patch kali ini tuh dapet peningkatan physical attack dasar Atau pertumbuhan physical attack alias waktu naik level tuh Damagenya jadi lebih sakit dibandingin patch sebelumnya Tapi HP dasarnya dapet penurunan Dan ya peningkatan HP berdasarkan naik levelnya juga dapet peningkatan So intinya ya Marsman sekarang rata-rata ya di early game bakalan lebih gampang mati Tapi damagenya lebih sakit juga Begitu juga sama Mia ini Mia juga dapet perubahan atribut dasar yang sama ya Physical attack dasarnya ditambahin Tapi peningkatan physical attack berdasarkan levelnya Dapet sedikit penurunan Cuman bedanya disini Skill 2 nya Mia ini dapet perubahan yang menurut gue cukup drastis ya Di early game naik 3 kali lipat Di late game hampir naik 2 kali lipat So ya tentunya ini bakalan bikin performa Mia Kalau sebelumnya kalian udah sering main Mia tuh enak Ya sekarang berarti jadi makin enak lagi Terutama waktu kalian ngepok paket skill 2 So ya menurut gue Mia ini bakalan jadi hero yang lumayan ngeganggu di patch kali ini Dan tentunya pasti kalian udah sering banget ngeliat mereka muncul ya Terus buat Marsman yang ketiga di patch kali ini Gue akan rekomendasiin Kimmy Ya kalau kita dari tadi ngomongin Marsman dapet perubahan Di patch kali ini Kimmy tuh sama sekali tidak disentuh sama Moonton Terus inget di patch kemarin Radiant Armor dapet perubahan Yang bikin beberapa Mage DPS itu jadi lebih bagus kan Termasuk Nathan yang jadi rebutan gara-gara Radiant yang dirubah Jadi ya kayaknya Kimmy bakalan mulai muncul-muncul ke permukaan Untuk dimainin di season 32 Nah itu untuk golanernya Sekarang kita geser ke posisi roamer Untuk posisi roamer ini ya sebenernya gak ada hero yang terlalu berasa banget perubahan dari patchnya ya Jadi body patch kali ini untuk roamer ya masih kurang lebih sama lah ya Untuk roamer tank kalau gak Tigreal, Minotaur ya ke Franco Mereka ini lagi jadi roamer yang laku banget dipake terutama buat player-player solo ya Tapi kalau dari yang gue liat disini Berhubung season 32 ini bertepatan sama MPL yang juga lagi berlangsung Jadi ya meta-meta di MPL itu gak bakalan gak mempengaruhi kita para publik ya So untuk grog harusnya bakalan rame di patch kali ini Karena grog itu lumayan sering muncul di MPL Indonesia season 13 So ini juga bisa jadi pertimbangan kalian Kalau kalian mau main roamer-roamer yang bisa inisiasi Terus rotasinya juga cepat Ya grog ini bisa jadi opsi buat kalian Terus untuk roamer-roamer non-tank atau roamer-roamer support Ya masih sama aja ya Faramis, Angela, Rafaela itu bakalan masih jadi hero yang lumayan diperebutkan Ya tergantung sama player dan susunan team aja ya Untuk roamer lagi gak jadi bintang di patch kali ini Jadi ya masih bebas aja Bahkan termasuk Digi yang di patch kali ini dapet penurunan damage dari bomb skill satunya Ya sebenernya ini penurunannya cuman biar di early game itu Para marksman gak terlalu gampang mati Karena darahnya juga dapet penurunan So menurut gue roamer-roamer ini masih jadi roamer yang masih bisa dipake Dan masih oke banget untuk patch kali ini guys Oke setelah posisi roamer kita lanjut ke posisi mid laner Di posisi mid laner ini di patch kemarin itu ada 3 bintang utama yang sering banget di band Terutama di rank mythic keatas ya Ada Nana, Aurora sama Vexana Nah di perubahan patch kemarin itu Aurora dapet perubahan dimana Kalau dia ada di posisi deket sama lawan ya Rucut kecilnya ini gak bakalan ngasih beku waktu dia pake skill 2 Dan ya ini bikin para player itu beranggapan kalau Aurora tuh sekarang jadi gak enak buat dipake Cuman ya selagi kalian bisa jaga posisi dan bisa main di jarak aman Kayak main mage-mage pada umumnya Sebenernya Aurora ini masih jadi hero yang cukup oke buat dipake di patch kali ini Begitu juga sama Vexana ya Vexana juga dapet penurunan dari kecepatan gerakan skill 1 Sama magic bonus untuk skill 2 nya Ya intinya damage nya jadi gak terlalu OP-OP banget Tapi menurut gue setelah gue cobain sendiri Ya Vexana ini masih jadi hero yang oke banget ya Di patch ini masih bisa banget diandelin Terutama dari efek sisi area waktu dia lemparin lord dari ultinya Tetep masih ngeganggu banget Jadi sebenernya di patch kali ini untuk Vexana Kalau memang lepas saran gue sih masih boleh diambil aja Tapi kalau memang gak mau kalian mainin ya Lebih baik tetep di ban aja Karena masih tetep ngerepotin guys Terus buat Nana juga sebenernya masih sama aja Molinanya masih nyebelin Masih tetep ngeganggu So ya tetep masih boleh diambil Dan kalau memang gak ada yang mau pake ya Silahkan masih boleh tetep di ban aja Dan selebihnya ya masih sama aja Di patch kali ini magi itu sama sekali gak disentuh Cuman dari perubahan patch ini yang berpengaruh terhadap magi Menurut gue itu ada di hero-hero magi burst damage ya Hero-hero yang ngasih damage instant kill itu Bakalan lumayan diuntungkan di patch kali ini Terutama waktu kalian nyulik hero-hero gold laner Ya baik lagi Gold laner, marksman, semua darahnya dapet penurunan di early game So menurut gue di patch kali ini Magi-magi dengan tipe serangan burst damage Akan lebih diuntungkan dibandingin magi lain Tapi performanya overall ya kurang lebih masih sama aja guys Lanjut dua posisi terakhir XP laner sama jungler Ya tapi seperti biasa Jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah aman dan terpercaya Bisa langsung aja gas ke chest topup.id Yang mau join membership Jangan ragu-ragu untuk join Karena ya harganya bakalan turun lagi Dibandingin harga yang udah kalian lihat di web sekarang Oke kita lanjut ke posisi berikutnya Ke posisi XP laner Ya ini posisi yang menurut gue lagi jadi bintang banget di patch kali ini Karena di update kali ini tuh Hero-hero yang dapet perubahan Malah ke hero-hero yang kayaknya bakal lebih cocok Buat ngisi posisi XP laner Yang pertama Masya Masya di patch kali ini cukup recommended Ada yang berpendapat hero ini di nerf Ada yang bilang hero ini berasa jadi OP banget Tapi kalau menurut gue Sebenernya Masya ini dibilang jadi serem banget Enggak ya Tapi kalau dibandingin sama patch sebelumnya Masya di patch ini tuh jadi lebih enak Plusnya itu pertama dia punya 2 bar pasif Yang tentunya bikin dia lebih gampang Buat ngeregenerasi 2 bar darahnya Tapi Minusnya Ngisi barnya ini menurut gue pribadi ya Berasa lebih susah Karena waktu kalian gak nyerang Atau kalian lagi diem di base sekalipun Dia tuh gak ngisi guys Bener-bener cuman ngisi Dengan kalian itu nyerang hero lawan Atau nyerang unit apapun Jadi gue akan sangat merekomendasikan kalian Untuk bawa guardian helmet Soalnya Masya ini gak punya bar energi ya Semua skillnya itu konsumsi darah Yang tentunya dengan kalian bawa guardian helmet Jadinya ya kalian pake skill 1 atau skill 2 Atau bahkan ulti Terus waktu kalian mundur Kalian bakalan ngisi darah sendiri Kayaknya ini bakalan jadi item pertama yang penting banget Terus kenapa gak gue rekomendasiin jadi romar Karena Masya yang sekarang itu lebih barbar dan lebih gampang buat ngegas-ngegas Terus yang kedua ada Silvana Silvana dapet perubahan dimana skill 2 nya sekarang jadi fleksibel Minta ampun ya So buat kalian yang selama ini ngerasa biasa main Silvana dan Silvana kalian itu udah bagus Ya sekarang ini Silvana jadi lebih enak lagi buat kabur-kaburan Minusnya setiap kali kalian mau ngestun kalian itu harus ngedegetin lawan So ini agak sedikit plus minus sebenernya Terus dari segi concentrated energy juga jadi bisa dipake lagi sama Silvana Walaupun regenerasinya menurut gue gak berasa kenceng-kenceng banget Tapi ini cukup ngebantu untuk daya tahan dari Silvana dibandingin patch sebelumnya So di patch kali ini Silvana juga harusnya jadi hero yang cukup ngerepotin Dan buat X-Planer yang ketiga Rekomendasi dari gue ada X-Box Ya ini hero yang bener-bener lagi ngeganggu banget guys Kenapa X-Box ini masuk ke dalam rekomendasi gue? Karena yang pertama hero-hero regenerasi itu kayaknya bakalan lumayan lebih ngeganggu di patch kali ini Karena orekal itu jadi lebih fleksibel ya sekarang di perubahan patch kali ini So hero-hero yang punya pertahanan bagus, damage bagus, true damage, punya darah 2 kali Apalagi kalo bukan X-Box Jadi X-Box ini bakalan bener-bener ngeganggu banget Plus ya Cici juga harusnya sudah mulai dilepas Dan Cici ini lumayan susah buat hadapin X-Box Gue yang sering main Cici aja lumayan kelabakan kalo ketemu X-Box So X-Box ini bener-bener jadi hero yang cukup recommended di patch kali ini Untuk posisi X-Planer guys Dan tentunya karena Cici juga udah mulai dilepas Ya Cici ini termasuk hero yang cukup lumayan oke untuk dibawa Cuman ya kalian harus hati-hati juga Pilih-pilih musuh Kalo lagi ketemu hero-hero yang early game yang ngeburst banget Atau hero-hero dengan kemampuan regenerasi tinggi Dan hero-hero dengan mobilitas tinggi Cici ini tuh agak kurang oke buat dipake Dan yang kelima Karena ya di patch kali ini memang banyak banget pilihan yang bisa dipake untuk jadi X-Planer Cuman gue akan pilih 5 yang menurut gue performanya bakalan sangat kepake banget di patch kali ini Adalah Arlott Arlott di patch kali ini juga masih oke banget buat dijadiin X-Planer Sejak perubahan di patch terakhirnya yang bikin dia ini bakalan lebih oke di build damage Arlott itu lebih banyak dijadiin X-Planer daripada dijadiin Roamer lagi Dan di patch terakhir ini alias di season 32 ini Arlott ini juga tetep jadi hero yang masih bagus banget buat dipake Sebenernya buat para X-Planer ya tergantung situasi dan kondisi sih ya Kalo kalian gak ada hero yang bisa nahan badan Berarti hero-hero X-Planer kayak Lapu-Lapu Yuzhong atau Terizla juga masih bisa banget jadi pilihan kalian Ya sebenernya buat X-Planer lebih fleksibel aja sih sebenernya Tapi menurut gue yang berhubungan banget sama patch ini Ya sebenernya yang paling berasa banget ya Marcia sama Sylvana Karena mereka yang dapet perubahan Terus untuk posisi terakhir Jungler Di posisi jungler ini rekomendasi gue yang pertama pastinya Pak Wito ya Pak Wito lagi ngeburst banget Dimensi skill 2 nya itu dapet peningkatan yang menurut gue cukup signifikan Bahkan sangat signifikan So early gamenya Pak Wito itu bakalan jadi lebih mantep banget Jadi kalo kalian yang biasa dan bisa main Pak Wito Hero ini tuh bakalan recommended banget untuk kalian bawa Dan ya rekomendasi dari gue pastinya posisi jungler Supaya lebih gampang rotasi Lebih gampang buat makan-makan hero lawan Terus balik lagi Gold laner lagi tipis cuy Jadi enak banget buat makanan hero-hero gold laner Terus yang kedua ada Martis Martis juga masih ngeganggu banget Baik lagi di patch kali ini gold laner lagi tipis Jadi hero-hero yang early gamenya lumayan OP Itu bakalan oke banget dipake buat di patch kali ini Itu untuk jungler-jungler fighter Kalo kalian gak mau pake jungler fighter dan masih pengen main jungler assassin Ya sebenernya kalo jungler assassin baik lagi ke skill masing-masing ya Kalo memang kalian jago main assassin Ya udah pasti sangat direkomendasikan banget Cuman untuk patch kali ini Hayabusa dapet penurunan penggunaan energi waktu pake ultinya Jadi Hayabusa di patch kali ini lebih enak daripada patch sebelumnya Cuman kalo untuk masalah recommended apa enggak Untuk di roll assassin Gue gak terlalu bisa ngerekomendasin gimana Karena balik lagi ke playernya Terus di patch kali ini juga belum ada perubahan yang signifikan banget Untuk roll assassin Untuk roll tank juga masih sama aja Kalo kalian seneng main tank Baras jungler Baksia jungler Masih oke banget di patch kali ini Masih bisa kalian pake Dan masih sangat efektif Terus yang terakhir Ya Gwinevere dapet penurunan dari jarak lompatan skill 2 nya So harus sedikit lebih deket sama target Sebelum kalian bisa pake skill lompatan kalian Untuk memulai serangan Jadi harusnya di patch kali ini Gwinevere gak terlalu sering keliatan guys So itu aja Rekomendasi hero dari gue di patch 1.8.66 Alias di awal season 32 ini Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan menarik Akhir kata seperti biasa Thanks for watching Salam solo public And see you again in my next videos Bye-bye